Di tahun 2021 ini, Gerha Tieta Trans mempunyai 3 unit bus baru wisata. Seperti apa fasilitas yang dimiliki? Tonton terus videonya ya. Terima kasih telah menonton! Halo, selamat pagi sahabat wisata dan sahabat Wismania. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Di tahun 2021 ini, bus baru wisata Gerha Trita Trans Mojokerto mempunyai total 3 unit bus baru wisata. Terbagi menjadi 2 SHD atau Supray Deck dan 1 HDD. Bus baru wisata Gerha Trita Trans Mojokerto yang berlokasi di wilayah Pacet Mojokerto, Jawa Timur ini mempunyai warna yang khas sesuai dengan namanya, yaitu Tirta atau Air. Dengan tampilan yang menarik ini yang mempunyai daya tarik tersendiri. Untuk kapasitas tempat duduk atau untuk penumpang ya, bisa fleksibel, bisa diisi 60 atau konfigurasi 2-3, dan juga bisa diisi 50 tempat duduk atau konfigurasi 2-2. Di bus baru wisata Gerha Trita Trans ini juga menyediakan tampilan duduk dengan sandaran kaki atau legres. Untuk pasitas dalamnya, hampir semuanya sama ya, tapi ada sedikit perbedaan. Setiap AC, lampu baca, dan spot USB terdapat di atas setiap penumpang. Terdapat 3 unit LCD TV, terdapat di belakang, tengah, dan di depan. Untuk pemutaran video atau Android TV yang dinikmati setiap perjalanan. Serta setiap bus dilengkapi lampu TRL yang menarik yang disematkan di setiap busnya. Yuk kita lihat satu persatu unit yang dimiliki oleh bus baru wisata Gerha Trita Trans Mojokerto. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!